Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun tiba-tiba menghilang saat bermain di halaman rumahnya di Kecamatan Pasar Jambi. Korban bahkan telah 3 hari menghilang dan upaya pencarian korban perlu membuahkan hasil. Ilham anak laki-laki berusia 7 tahun warga RT 18 Kelurahan Meringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi, tiba-tiba hilang sejak Senin pagi 29 Mei 2023 pukul 9 pagi. Wardah Firdau seorang tua anak tersebut mengatakan, pada saat itu dirinya sedang bersih-bersih di dalam rumah dan sambil bolak-balik keluar untuk melihat anaknya yang sedang bermain di halaman rumah. Kemudian setelah selesai pekerjaan rumah, Wardah tidak lagi mendapati anaknya yang sudah menghilang tanpa kabar. Saya sedang beres rumah, itu sore, siang, pagi? Pagi itu. Pagi, terus siang. Terus-terus saya bulak-balik melihat dia kan masih ada di sini, main-main tanah di situ. Si mainnya keluar di sini kan. Sudah saya beres-beres dulu, saya keluar enggak ada lagi. Oh, bu, itu sepira jam berapa? Ibu beres-beres melihat anak di situ. Dan perkiraan mulai, ibu sadar itu berapa jam setelah terakhir ternyata? Sejam, sejam mana gitu? Oh, sejam. Sejam beres-beres terus keluar, si anak sudah tidak ada lagi ya. Saat anaknya hilang dari lokasi, pagar yang ada di tempat itu dalam keadaan tergembok. Dan dirinya merasa tidak mungkin jika anaknya bisa membuka gembok pagar tersebut. Orang tuanya bahkan telah mencari di sekitaran pasar Angso Duwo dan kawasan WTC. Namun tidak juga menemukan ilham. Wardah mengaku sebelumnya anaknya itu juga sempat keluar main tetapi pulang sendiri. Namun kali ini sudah tiga hari anaknya belum juga pulang. Keluarga pun melaporkan kasus ini ke Polsek Pasar. Wardah mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapatkan informasi dari polisi terkait anaknya tersebut. Wardah menceritakan ciri-ciri anaknya pada saat hilang tidak memakai baju. Menggunakan celana panjang berwarna biru terang. Tidak memakai alas kaki serta tidak dapat berbicara alias tunaw bicara. Sambil menangis Wardah sangat berharap anaknya bisa ditemukan. Rudian Syah, Jambi TV